Itu tentang orang-orang afrad ahli nabi sallallahu alaihi wasallam ala akwa. Jadi ahlu sunnah sebagat. Yang dimaksud ahlul bait adalah ahlu baitin nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau disebut juga ahli muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka berbeda pendapat tentang siapa saja itu ahlul bait nabi. Jadi mereka sepakat. Oh yang dimaksud ahlul bait adalah ahlul bait nabi. Mereka sepakat. Yang dimaksud ahlul bait nabi itu adalah ahli muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sepakat. Dari segi istilah. Tapi dari persoalan siapa saja yang dimaksud dengan ahli muhammad. Atau dimaksud dengan ahlul bait nabi alaihi wasallam. Para ulama dalam konteks ini berbeda pendapat. Pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama. Al-Qawlul Awwal. Ahlul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Humul ladhina hurrimat alaihimu zaka. Jadi pendapat pertama mengatakan. Yang dimaksud ahlul bait nabi adalah. Yang dimaksud ahli muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah. Mereka yang diharamkan untuk memakan zakat. Jadi kalau mereka diharamkan untuk memakan zakat. Menerima zakat. Makan zakat. Manfaatkan zakat. Nah pendapat yang pertama ini adalah pendapat jumhur ahlus sunnah. Jumhur ahlus sunnah artinya mayoritas ahlus sunnah. Mereka punya dalil dari hadis suhi'in. Yaitu hadis suhi'i bukhari dan suhi'i muslim. Dimana dalam suhi'i bukhari dan muslim. Disana ada keterangan. An-na'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam. La ta'illulah umus shodaqah. Tidak halal bagi mereka itu sedekah. Ay as-shodaqatul wajibah wa'iyah zakat. Yang dimaksud sedekah disini. Sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib. Yang dimaksud adalah zakat. Jadi dalam suhi'i bukhari, suhi'i muslim. Ada hadis yang menunjukkan. Bahwa keluarga nabi itu tidak boleh memakan sedekah. Memakan zakat. Haram mereka untuk memakan zakat. Nah dalam suhi'i bukhari. Radiyallahu ta'ala an'u. Disana bersumber dari hadis Abu Huraira. Radiyallahu an'u. Dimana Abu Huraira pernah mengatakan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bitamri'in da sirain nakli. Fayaji'u adha bitamri'i wa'adha min tamri'i hatta yasira indahu kauman min tamrin. Jadi Abu Huraira berkita dulu. Nabi pernah mengumpulkan zakat. Orang-orang dari mana-mana datang bawa zakat. Yang ini bawa zakat. Kurmaknya. Yang ini juga bawa. Semua dikumpulkan. Sampai akhirnya terkumpulah. Yaitu di tempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dari zakat yang dikumpulkan tadi. Korma-korma yang begitu banyak yang dikumpulkan tadi. Diceritakan oleh Abu Huraira. Faja'al al-Hasan wal-Husain radiyallahu an'umayal abani bizarikat tamar. Nah kemudian dua cucu Nabi. Al-Hasan dan Al-Husain. Masih kecil waktu itu. Bermain-main di sekitar tumpukan korma tadi. Nah. Jadi dua cucunya ini lagi main-main di sekitar tumpukan korma. Salah satu dari Hassan atau Husain. Itu ada yang ambil korma tadi. Sudara. Kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya. Jadi Nabi punya cucu. Hassan Husain. Lagi main di sekitar tumpukan korma zakat. Yang dikumpulkan oleh para sahabat. Yaitu di tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian salah satu dari sang cucu tadi. Ternyata ngambil itu yang namanya korma. Dimasukkan ke dalam mulutnya. Ingat. Ini yang diambil adalah korma zakat. Nah kemudian selanjutnya. Fa'nadara ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lihat. Kalau anaknya ini memasukkan korma zakat ke dalam mulutnya. Fa'akhrajaha minfih. Maka Nabi keluarkan itu korma dari mulut cucunya tadi. Sudara. Fa'kala. Kemudian Nabi berkata kepada cucunya tadi. Ama'alim ta'anna'ala muhammadin layak kulunas sadaqah. Apa kamu tidak tahu? Hei cucuku. Bahwa keluarga Muhammad. Keluarga Muhammad. Yaitu tidak memakan zakat. Sudahku di sini. Sudahku wajibah. Yang dimaksud adalah zakat. Ini riwayat Bukhari. Ada pun dalam riwayat muslim. Masih dari Abu Hurairah radiyallahu ta'ana'ahu disebutkan. Akhazal Hassanu ibn Ali tamratan min tamris sadaqah. Kalau dalam riwayat muslim disebutkan. Yang ngambil itu Sayyidina Hassan. Kalau dalam riwayat Bukhari tidak disebut. Dalam riwayat Bukhari disebut salah satu. Hassan atau Hussein. Tapi kalau dalam riwayat muslim disebut. Yang ngambil itu Sayyidina Hassan. Kemudian seperti tadi. Begitu dimasukkan ke mulutnya. Akhirnya Rasulullah mengatakan. Sambil dikeluarkan itu korma. Dari mulut Sayyidina Hassan. Nabi mengatakan. Kih, kih. Irmi biha. Jadi ayo. Kih, kih. Dikeluarkan nama Nabi itu korma. Jadi tidak boleh dimakan. Kemudian Nabi mengatakan. Nama alim. Ta'ana lana kudus sadaqah. Apa kamu enggak tahu. Kita nih. Kita nih sekeluarga. Tidak makan sadaqah yang wajib. Tidak memakan zakat. Kemudian. Ibn Syihab Az-Zuhri. Annal Nabiya s.a.w. A'alusunna juga. Mempunyai dalil. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Syihab Az-Zuhri. Dimana disana disebutkan. Bahwa Nabi bersabda. Kata Nabi. Sesungguhnya zakat ini adalah kotoran manusia. Nah karena ini adalah kotoran manusia. Zakat ini tidak halal bagi Muhammad. Dan tidak halal juga bagi keluarga Muhammad. Nah inilah pendapat pertama. Jumhur Ahlus Sunnah Walijama'ah. Kalau begitu. Berdasarkan hadis-hadis tadi. Bahwa yang dimaksud Ali Muhammad adalah. Yang enggak boleh makan zakat. Nah itu. Itu Jumhur Ahlus Sunnah. Jumhur Ahlus Sunnah sepakat. Ahlul Bet Nabi. Ali Muhammad.